selanjutnya disini hanya aplikasi ini saja yang bisa kita buka dan apabila kita tekan-tekan tombol tombol kembali dan home ini gak bisa ya assalamualaikum kembali sahabat di channel itoswith tutorial android kali ini cara mengunci aplikasi samsung tanpa menggunakan aplikasi tambahan pada kalanya hp kita dipinjam teman saudara atau anak kita untuk browsing di google maupun di youtube kita perlu mengamankan agar privasinya lebih terjaga namun sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan aktifasi lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami sahabat masuk saja di menu pengaturan hp setelah itu disini ada biometri dan keamanan selanjutnya gulir disini ada pengaturan keamanan lainnya tekan saja setelah itu gulir ke bawah disini ada sematkan jendela langsung aktifkan setelah aktif selanjutnya tekan kembali disini kita aktifkan sematkan aplikasi ke layar agar orang lain tidak mengakses fitur di luar aplikasi tersemat artinya apabila ada suatu aplikasi yang kita sematkan atau sahabat kita ingin melihat youtube ataupun google maka aplikasi tersebut yang sudah kita sematkan hanya satu aplikasi yang bisa dibuka dan aplikasi yang lain akan terkunci untuk menyematkan aplikasi ke layar 1. aktifkan sematkan jendela 2. buka sebuah aplikasi 3. tekan tombol terbaru 4. ketuk ikon di atas aplikasi lalu pilih sematkan aplikasi ini selanjutnya hanyakan pula sebelum melepas semat kita aktifkan dan selanjutnya kita buka aplikasi lewat home selanjutnya apabila teman kita ingin menonton youtube kita sematkan terlebih dahulu disini ada ikon youtube di atasnya tekan saja selanjutnya sematkan aplikasi ini aplikasi disematkan untuk melepas sematkan aplikasi sentuh dan tahan tombol terbaru dan kembali secara bersamaan disini ada keterangannya kita nanti menekan tombol panah dan ini ya secara bersamaan oke selanjutnya disini hanya aplikasi ini saja yang bisa kita buka dan apabila kita tekan-tekan tombol tombol panah tombol kembali dan home ini tidak bisa ya yang hanya bisa dibuka yaitu hanya youtube saja dan bagaimana cara untuk mengembalikannya ini sangat mudah sekali tadi ada perintah untuk melepas sematan kita harus menekan tombol panah dan tombol home ini ya secara bersamaan ini harus diperhatikan buat sahabat sekalian yang ingin melepas sematan tapi sering terjadi kesalahan kita sering lupa di tombol panah dan tombol home kita tekan secara bersamaan tematan aplikasi sudah dilepas dan disini ada pengamanan ganda ini sudah kembali seperti semula dan seperti inilah cara mengunci aplikasi di hp samsung tanpa menggunakan aplikasi tambahan oke sahabat semoga video ini bermanfaat dan apabila sahabat sekalian mengalami permasalahan silahkan cantumkan di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih